Pemirsa di Pasar Palmerah, Jakarta Barat saat ini, harga cabai rawit mengalami kenaikan yang mencapai 80 per kilogram. Ya, sedangkan untuk bahan-bahan pokok lainnya seperti telur dan daging masih dalam harga stabil. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat saat ini harga cabai rawit mengalami kenaikan, yang mana harga cabai rawit merah mencapai 80 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau mencapai 70 ribu rupiah per kilogram. Yang sebelumnya, harga cabai rawit tersebut berada di harga 40 ribu per kilogram. Harga cabai yang mengalami kenaikan ini dikarenakan hasil panen yang tidak maksimal, sehingga berpengaruh di harga pasaran. Sedangkan untuk minyak, khususnya minyak kita, yang dari pemerintah saat ini langka di pasaran. Sementara itu untuk harga bahan-bahan pokok lainnya masih dalam harga stabil. Seperti daging ayam 50 ribu per kilogram, daging sapi 160 ribu per kilogram, dan telur 28 ribu per kilogram. Cabai rawit merah, sekarang sekitar 80 ribuan ya per kilonya. Sebelumnya kan 40-an. Saya kurang tahu ya, karena di pusatnya juga kosong. Susah. Cabai rawit itu naiknya sampai mungkin sekarang sekitar 90, mungkin 100 kali ya. Saya juga belum beli lagi nih kemarin, setiap hari itu harganya beda-beda. Selalu seperti itu. Jadi sangat merugikan juga kalau untuk pedagang ya, kayak gitu sih. Kenaikan harga cabai tentunya membuat para pembeli resah. Maka dari itu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan dari harga cabai tersebut. Di Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, I News melaporkan.